Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari berbudaya Karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa Pada suri hari ini Saya berada di Candi Ngerimbi Yang masuk wilayah Mbareng Dengan komundisi hujan Saya akan memperlihatkan kondisi Candi Ngerimbi Nah itu untuk jalan raya ke arah sana Itu ke arah Wonosalam Nah ini barusan hujan Jadi kondisinya becek Nah seperti ini kondisi Candi Ngerimbi Saat ini hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 Nah ini saya perlihatkan Relief-relief yang ada di Candi Ngerimbi Coba saya lebih mendekat Nah ini relief-relief Candi Ngerimbi Kondisinya sangat tinggi Candi Ngerimbi ini hampir 15 meter ada Dan dia Terbentuk dari Batuan Andesit Nah itu relief-relief yang ada di Candi Ngerimbi Nah ini dominan apa itu Gambar Pijang atau kelinci Pijang ya Nah ini Ini lebih Relief-relief Lebih ke Kondisi kehidupan masyarakat Jari-jari Kayak itu yang di depan ini Yang saya zoom ini Ini seperti orang membawa ayam Kemudian sebelahnya Ini ada Kurang tahu saya ini apa Apakah Pijang Seperti hewan Pijang Nah ini sebelahnya Mungkin nanti kita lebih Cari informasi yang detail Mengenai Arti relief-relief yang ada Di Candi Ngerimbi Nah ini bagian Pojok Sepertinya Kelihatan seperti Apa Anoman ya Dalam Kisah Kewayangan Nah ini Kondisinya Bajak sekali Dulur ini Makanya saya Menepi-menepi Nah ini Relief-reliefnya Tapi dapat dipastikan Tiap relief ini ada Gambar Hewan seperti Pijang Nah ini Kelihatannya Makhluk Semacam Padepokan gitu Jadi antara Ada apa namanya Sang pendita Atau gurunya Terhadap Cantrik Atau muridnya Nah disini Juga Kita lihat Ada Relief Seperti orang Membawa gada Nah ini Relief Relief-reliefnya Nah ini yang lucu Ini ada Relief Semacam Orang Di dalam Tungku Apakah itu Semacam Pembersihan Diri Sebelum Belajar Atau apa Kurang tahu Nah ini Relief-relief yang ada Nah ini juga Banyak Teman-teman Dari Pramuka Belajar Nah ini penampakan Dari atas Cukup tinggi Sekali Ini Rel Candi utamanya Kita mendekat lagi Seperti ini Sudara Relief-reliefnya Nah ini Relief Gajah Ini Relief Gajah Yang ini Relief Kurang tahu Saya Nah ini sama sahabat saya Juga youtuber Dari Sedati Apa Album seni Budaya Ya Kebetulan Ini yang Bersama kita Berada di Caning Bimbi Up Budaya Bersama kita introduction Aduh Ini Gajah teman-teman kita dari Pramuka dan disini juga kita temukan banyak batu-batuan yang ditaruh di kiri-kanan candi ngerindi ini kita lihat ini mungkin juga bagian-bagian dari candi cuma dia karena proses apa penataannya atau apa kurang-kurang match jadi sementara sebelum ada penelitian yang dilanjut di taruh belajar di darah sini kita lihat juga anak-anak Pramuka disini juga kita temukan ada batu-batuan lesit yang cukup besar Hai ini yang sering saya ulas bahwa penampakan tomakoro ini juga ada di bendungan selumbung kira-kira lima kilo dari sini sama persis ini sama yang ada di bendungan selumbung iklim buahnya podokan untuk bendungan selumbung tapi ini ditempel ya koncone iki itu kalau kita lihat itu semua juga mungkin bagian candi cuma di dalam apa namanya dalam penempelannya kurang tepat atau apa ini kita lihat bagian-bagian seperti apa ya Hai knockdown ya bisa di rakit gitu loh sebenarnya cuma memang perlu penelitian lebih lanjut supaya hal-hal ini bisa dirakit nah ini kondisi-kondisi nah ini termasuk batu yang ini bagus sekali reliknya nanti coba kita pelajari ini arah-arah sekitarnya nah itu ada pohon mojo itu kalau orang-orang namakan pohon mojo masih banyak sekali batu yang terserahkan nah ini kondisi candi ngerimbi dari sisi timur ini banyak buka teman-teman dari pramuka yang saat ini sedang itu dibanding atau mungkin sedang cari bahan nah ini kondisi candinya saya juga akan memperlihatkan relif-relif yang ada sebenarnya untuk relifnya cukup banyak selain di daerah bawah juga di daerah atas itu juga banyak relifnya nah kita lanjutkan untuk ulasan relif-relifnya nah ini relif-relif yang ada ini lebih ke apa ya penggambaran masa itu masa kondisi kehidupan masyarakat saat itu nah termasuk ini apakah relif orang bertarung atau orang belajar pencak termasuk ini nah ini penggambaran orangnya lebih ke apa semacam 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 apa relif anuman walaupun tanpa apa ekor ya ini bagian pojoknya di atas-atas juga banyak relifnya tapi untuk relif yang bergambar lebih di daerah bawah saya sebagai catatan hampir semua ini ada gambar semacam apa tiap orang bilang apakah itu kelinci apakah itu kijang seperti itu lain lebih ke tumbuh-tumbuhan ada lagi lagi janginya ada relif macam kerah ini macam relif macam apa orang berkomunikasi ini lebih ke relif orang dengan membawa tombak atau bambu nah ini ada lagi kerah relif kerah ini juga ada lagi relif kerah nah ini ini yang lucu seperti relif orang memanen memanen apa itu padi atau apa dan juga ada orang yang membawa payung secara umum seperti itu kondisi Candi Rimbi yang bisa saya sajikan kepada para pemirsa nah ini juga ada plakatnya Candi Rimbi dengan informasi untuk mengantainya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur nah itu Cagar Budaya ini batu-batu yang terserahkan ya demikian saya rasa sedikit informasi mengenai Candi Rimbi yang ada di darah bareng jombang mari berbudaya karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.